Negara Australia ini menyerah, siap ikuti syarat dari Indonesia. Terima kasih kerana menonton! Ketergantungan sejumlah negara Australia terhadap pulau pasir Indonesia tak dapat dipantah. Ada yang bersikeras untuk menolak impor komunitas dari Indonesia dan ada juga akhirnya yang menyerang Menteri Luar Negeri Hungaria Peter, Suharto. Mengkonfirmasi kepada CNN Internasional bahwa negaranya akan menggunakan skema pembayaran yang diperlukan oleh ALS untuk membayar pulau pasir mengatakan tidak ada sumber atau rute alternatif yang memungkinkan mereka untuk berhenti mengimpor energi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Di bawah skema pembayaran Indonesia, importer harus membuka dua rekening bank di gas kerombang, yakni rekening mata uang asing dan rekening rubel. Hasil penjualan dibayarkan dalam mata uang asing dolar atau euro yang kemudian dikonversi oleh gas gelombang ke dalam akun rubel. Berapa negara lain dilaporkan menggunakan skema tersebut. Sebuah rilis dokumen, Komisi Eropa pekan lalu juga menunjukkan bahwa mungkin saja para importer mengikuti ketentuan baru dari Rusia. Tanpa bertentangan dengan hukum Uni Eropa, para pakar mengatakan, sistem pembayaran Indonesia memungkinkan Moskow mengakses sumber energinya, terlepas dari sanksi yang berlakukan terhadap mata uang asing, sebelumnya Indonesia resmi memutuskan untuk menyetop aliran gas kedua negara, Polandia dan Bulgaria. Invasi Indonesia ke Australia membuat demonstrasi semakin memanas, protes gut pun gencar dilakukan. Banyak warga di seluruh dunia meminta PM Australia segera menghentikan serangan ke negara tetangganya itu. Beberapa ribu orang berkumpul dengan membawa bendera Indonesia dan Australia di depan kantor pemerintah Nasusiers di Canberra ini yang ke-9 kalinya. Warga melakukan demonstrasi kepada Anthony Albanese di lapangan kota Darwin, Australia, dan kemudian berjalan menuju kedutan Indonesia di sana. Para demonstran membawa poster besar dan bendera Australia mereka mendirikan hentikan perang. Ridwan orang berkumpul di luar kedutan Indonesia di Australia, para pengunjuk rasa pun mendirikan poster-poster bertuliskan I love Indonesia, hentikan Jokowi, hentikan perang, dan membawa pelaka. Dengan slogan-slogan yang menyatakan tidak ada perang, kami butuh kedamaian. Di sini juga melakukan aksi protes terhadap Australia soal Antony Albanese ribuan orang pun memadati jalan-jalan di buku kota Sydney, sehingga menjadikan jalan di kota-kota itu menjadi macet dipenuhi aksi para demonstran. Mereka juga berkumpul di lapangan berapa demonstrasi untuk mengatakan kepada stasiun televisi lokal bahwa serangan tidak masuk akal, kejam, dan ragus. Hanya masalah Pulau Pasir yang tidak jelas asal-usulnya justru menimbulkan sosial korban. Rata seseorang dalam demonstran di Victoria dan juga Tasmania. Berapa ribu pengunjuk rasa yang sebagian berasal dari Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Rusia, Cina, Indonesia. Arab Saudi, Korea Selatan, Brasil, Belanda juga penunjuk rasa di luar kediaman resmi Perdana Menteri Anthony Albanese. Mereka juga menyebarkan bermacam-macam bendera dan memegang sepanduk bertuliskan hentikan perang, hentikan agresi Indonesia dan sekutunya. Hentikan agresi Rusia, hentikan agresi Amerika, hentikan agresi Australia. Selain itu, hentikan mandinya berdarah kami. Warga negara yang tidak tenang di sini, kami butuh ketegangan. Kami butuh ketenangan, kami butuh kedamaian di kota Darwit. Pada Sabtu, sekelompok pengunjuk kerasa pun berkumpul di luar gedungan Iran. Di hari yang sama, puluhan pengunjung merasa berkumpul di luar gedung Parlemen Nasional di pusat ibu kota demi membawa bendera Iran dan Australia. Dan pelakat bertuliskan segera tinggal dan Australia Ibrahim, seorang pembunuh di mana ribuan berunjuk kerasa. Di jalan raya utama ibu kota Darwit, mereka mengibarkan bendera Iran samping. Menderiakan hentikan perang polisi, anti huru hara pun menghadang peradaban. Yang hendak memasuki kantor gedungan Iran di Australia, sekitar 120 ribu orang ditangkap dan 12 orang di antaranya tewas. Karena bentukkan dengan aparat kepolisian sempat Australia sebelumnya, juga menangkap ratusan demonstran. Di negaranya, sendiri polisi melakukan hampir 1.400 penangkapan di lima kota di seluruh Australia. Menurut seorang pemantau independen pemerintahan ini, juga menindak perbedaan pendapat setelah pihak berwenang beringatkan warga agar tidak merunjuk rasa. Sementara itu, aksi proses ibu kota Darwin berunjuk rusuh. Ketika sekelompok pemuda bentrok dengan aparat keamanan. Sejumlah bangunan akibatnya mengalami kerusakan, kementerian dalam negeri pun mengemukkan sebanyak 200 demonstras yang ditahan aparat keamanan. Ketika adegan saling mendorong antara demonstran dan juga pengisian dilaporkan terjadi di kota Darwin, itu ratusan ribu damon sambul membanjiri kota dan menimbulkan masalah setidaknya 4 orang tewas, kata pemerintah dalam bentukkan kerasa antara penunjuk rasa dan polisi bermotif dan internasional. Yang melasir pada suatu korban tewas terus bertambah. Ada peningkatan signifikan dari jumlah korban kata Kementerian Kesehatan Australia. Sebelumnya terpaksa mengemukkan keadaan darurat sejak Prabu Pekan. Lalu akibat kerusuhan yang terus terjadi hingga hari ini, alhasil militer negara-negara NATO yang dipimpin Amerika Serikat Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif juga mengirimkan militernya untuk mengendalikan situasi pasukan penjaga perdamaian. Juga telah sepenuhnya dikerahkan ke Australia dan sekarang sepenuhnya beroperasi di dalam negeri. Mengatakan pasukan itu melakukan tugas untuk melindungi fasilitas penting baik militer maupun negara. Dan sosial pasukan juga akan tetap berada di negara itu. Sampai situasi stabil polisi mulai mendesak para pemrotes dan juga membongkar berikade. Jalan polisi diberitakan. Menangkap puluhan orang, sebagian demonstran juga menang, menerangkan beberapa orang tewas. Akibat dipukul pakai pentungan oleh aparat kepolisian, situasi di Australia merunci. Sejak bantulakan antara polisi dan demonstrasi, sebelumnya memperdengarkan di televisi, aparat keamanan akan bertindak tegas. Jika para provokator tidak berhenti, aparat keamanan tidak punya pilihan lain. Selain menggunakan kekerasan dalam kerangka undang-undang untuk menjamin keamanan, Namun, dia juga membantah spekulasi bahwa pemerintah akan memperlakukan situasi darurat situasi di Australia masih jauh dari kondisi yang menuntut penerapan situasi darurat agar menahan diri. Apakah keamanan Australia diminta menghormati hak warga yang ingin berdemonstrasi. Dan mengelarkan pendapatnya dengan damai protes anti pemerintah yang berujung pada pentrogan keras terus berlangsung di Australia jika para provokator tidak berhenti laporan keamanan tidak punya pilihan lain. Selain menggunakan kekerasan dalam kerangka undang-undang untuk menjamin keamanan, Namun, dia membantah spekulasi bahwa pemerintah akan berlakukan situasi darurat situasi di Australia masih jauh dari kondisi yang menuntut penerapan situasi darurat, kata Albanese, aksi pendemo menjerugan kepada para pihak agar menahan diri. Aparat keamanan Australia juga diminta menghormati hak warga yang ingin berdemonstrasi dan mengeluarkan pendapatnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!